Intro Selamat berikut Terjumpa kembali dengan saya di konten Romeo Kren Romo Martinus Emmanuel Ano, Kopi Enak, Renungan Tren Edisi Kamis 1 Oktober 2020 Pesta Tresia dari Kanak-Kanak Yesus Dan pembukaan Bulan Rosario Oktober 2020 Bapak Ibu Saudara Saudari Ada dua hal yang dapat kita maknai dari dua bacaan suci yang akan kita pakai pada hari ini Pertama ketika Nabi Yesaya berbicara tentang arti kehadiran seorang ibu Yang menyalurkan kehidupan kepada kita melalui memberikan susu Di bagian akhir pembartaannya Nabi Yesaya menulis begini Sebab beginilah firman Tuhan Sungguh aku mengalirkan kepadanya keselamatan seperti sungai Dan kekayaan bangsa-bangsa seperti batang air yang membanjir Kamu akan menyusu, akan digendong, dan akan dibelai-belai di pangkuan Seperti seseorang yang dihibur ibunya Demikianlah kamu akan dihibur, kamu akan dihibur di Yerusalem Pertanyaannya Siapakah ibu yang setia menyusui dan memangku kita di dalam gereja Dia adalah Bunda Maria Bunda Maria adalah ibu yang setia mengalirkan rahmat Allah kepada kita Susu dan madu dari surga Peristiwa ini mengingatkan saya akan sebuah gereja di Bethlehem Bernamanya Gua Groto Tempat di mana Yesus disusui oleh Bunda Maria Dan menurut keyakinan Setiap orang yang datang ke sana atau meminum susu bubuk dari tempat itu Ketika kesulitan mendapatkan anak Akan dengan mudah mendapatkan anak Nah paling penting untuk kita adalah Kita memulai bulan Rosario Saat di mana kita lebih mendekatkan diri dalam dekapan kasih Alah Bapak, alah Putra, dan alah Ruh Kudus Melalui doa dan penyertaan Bunda Maria Bagi kita, Bunda Maria adalah ibu yang selalu mengalirkan Dan menyalurkan susu dan madu dari surga Tidak hanya itu, Bunda Maria selalu memangku kita Seperti ia memangku Yesus Putranya Untuk mendekatkan kita dalam kemesraan kasih alah Tritunggal Hal kedua yang dapat kita petik dari bacaan besok itu ketika Dalam Injil diceritakan tentang murid-murid Yesus yang bertanya Siapa yang terbesar? Rasanya memang manusiawi ketika mereka mempertanyakan itu Tapi kalau dalam konteks menjadi murid Yesus Yang paling penting sebenarnya mereka belajar dari Bunda Maria Bunda Maria, ibu yang mengandung dan melahirkan Yesus Tidak pernah bertanya dan berambisi untuk menjadi orang besar Ia bahkan selalu menempatkan diri paling rendah Hina, hamba Apalagi dalam Magnifikat ketika ia sudah mendapat kunjungan dari Elisabeth Ketika ia sudah mendapat kabar dari Malekat Gabriel dan mengunjungi Elisabeth Ia menemukan diri sebagai sosok yang hina dina tetapi mulia di hadapan Allah Dia bilang apa? Jivaku memuliakan Tuhan, hatiku bersukaria karena Allah juru selamatku Mulai sekarang aku disebut yang bahagia oleh sekalian bangsa Sebab perbuatan besar dikerjakan Allah dalam diriku yang hina dina ini Bapak ibu tidak penting untuk mengejar siapa yang terbesar di dunia Yang paling penting kita selalu punya hati dan jiwa besar seperti Bunda Maria Untuk menempatkan diri sebagai hamba yang hina dina Dan Tuhan pasti akan mengangkat dan memuliakan kita menjadi pribadi hebat seperti Bunda Maria Selamat melanjutkan aktivitas pada hari ini Selamat menikmati kopi pagi sambil menikmati Romeo Kren Selamat memulai bulan Rosario Semoga pantas dan layaklah kita selalu hidup dalam berkat dan degapan kasih Alah Bapak, alah Kutera dan alah Roh Kudus Dalam pangkuan Bunda Maria ketika kita berdoa bersama Bunda Maria Selamat pagi, selamat menikmati hari ini Tuhan memberkati sehat dan sukses selalu Terima kasih telah menonton!